selamat menikmati di sini akan menyinggung sedikit tentang novel singkat dari pengarang novel kenangan ini yaitu Okaruswini Okaruswini ini merupakan salah seorang penulis dari Indonesia tepatnya di wilayah Bali dia ini banyak karya yang telah telah dibuatnya seperti contohnya yaitu puisi yang berjudul monolog pohon dan juga novel terjujud tarian bumi selain sebagai penulis dia juga bekerja sebagai wartawan dan juga redaktur lifestyle di Bali Post nah salah satu karya sastra yang akan kita bahas kali ini yaitu novel yang berjudul kenangan dalam novel kenangan ini bisa kita temukan nilai budaya sebagai tempat tinggal pengarang itu sendiri namun tidak hanya nilai budaya si pengarang juga menyisipkan unsur-unsur feminisme yang ada di dalamnya yang dituangkan melalui tokoh utama oke sekarang kita akan masuk dalam sinopsis-sinopsis singkat dari novel kenangan ini yang merupakan karya dari Okaruswini nah novel karya Okaruswini ini menceritakan seorang tokoh wanita yang berasal dari kasta Brahma ia seorang wanita yang memiliki impian cedas dan juga keras hati demi ilmu dan karirnya ia bisa mempertaruhkan segala hal yang ia miliki yang utama dari novel kenangan ini yang juga bernama kenangan itu mempunyai prinsip dalam hidup bahwa hidup itu adalah karir sehingga dia itu bisa mengetahukan segala hal untuk karirnya itu bahkan sampai orang-orang di sekitarnya dan juga keluarganya itu salah sangka terhadap kenangan ini termasuk ketika dia pernah dekat dengan dia kan memang dekat dengan salah satu guru besarnya di salah satu universitas tempat dia mengajar kenangan ini sebagai dosen sastra di salah satu universitas di Bali itu kenangan ini belum menikah meskipun usianya sudah siap untuk menikah akan tetapi ia telah memiliki seorang anak kandung bernama Luh Intan Luh Intan ini adalah hasil dari ia diperkosa oleh seorang pemuda bernama Buwana Buwana adalah lelaki yang yang dicintai oleh kenangan dan juga sebaliknya akan tetapi kisah cintanya tidak berjalan dengan lancar karena adiknya yang bernama Kencana juga mencintai Buwana di sisi lain kenangan ini menyerahkan dirinya kepada Buwana sebagai syarat agar Buwana mau menikah dengan kencana kenangan ini mengasul mengasul Luh Intan di geria yang kenangan sendiri dan juga orang tuanya belum tahu bahwa Luh Intan itu adalah anakmu dari kenangan yang mereka tahu bahwa Luh Intan itu adalah anak dari seorang wanita yang berasal dari kasta sutra yang diserahkan kepada kenangan yang merupakan keluarga dari kasta Brahma sebagai pelayan di geria oke sekarang kita masuk ke pembahasan inti yaitu mengenai nilai kebudayaan masyarakat Bali dalam novel kenangan karya okarusmini sebelumnya kami memberitahu kalau kita disini analisis novel ini bukan dari bukunya langsung mainkan kita mengakses file ini dari ipusnas kalau kalian penasaran kalian bisa bisa menggunakan aplikasi ipusnas tersebut dan kalian bisa membaca novel kenangan ini karena ketika kami mencari buku yang memang dari versi bukunya asli itu di sekitar malam disini tidak ada jadi kami memilih menggunakan ipusnas ini dan kita membacanya lewat handphone ini novel kenangan ini merupakan karya sastra yang hadir sebagai penggambaran dinamika kehidupan kehidupan adat dan kasta yang ada di Bali dengan cara pengalang itu menuliskannya sesuai dengan keadaan masyarakat Bali melalui novel kehidupan adat dan kasta sudah sudah mempengaruhi kehidupan masyarakat Bali baik hubungan antara individu dengan individu individu dengan masyarakat bahkan dengan pencipta itu telah memiliki hubungan yang terbangun oleh aturan adat pendelasan dari Mbak Rusa tadi itu nilai budaya yang dipaparkan oleh Okarus Mini dalam novel kenangan ini sebenarnya bisa dilihat dari beberapa sisi yang pertama yaitu melalui realitas sosialnya realitas sosial atau pembagian serata dari masyarakatnya itu kan kalau di Bali itu masih menggunakan sebuah kasta karena mayoritas masyarakatnya kan masih menggunakan agama Hindu kalau di agama Hindu ada 4 macam ya yaitu Brahmana Kasta Brahmana Kesatria Waisar dan Sudra tapi di novel kenangan ini si pengarang hanya menonjolkan dua kasta yaitu kasta Brahmana sebagai kasta tertinggi dan juga kasta Sudra sebagai kasta yang paling terendam hal itu bisa dilihat di halaman 92 tertulis seperti ini yang percaya tapi ini Bali ada adat yang menentukan hidup kita apalagi kita pengsawan dari kasta tertinggi tempat kita di Geria kita kaum Brahmana dihargai sebagai Suria diakunkan orang apakah tega membiarkan anak kita diperlakukan sebagai Sudra nah disitu kan bisa dilihat kalau kasta Brahmana ini itu sebagai kasta yang paling tertinggi dan yang paling dihormati di masyarakat di masyarakat itu dari kasta Sudra juga yang paling ditunjolkan di novel ini kasta Sudra ini sebagai kasta yang paling terendah mereka itu biasanya hanya sebagai pelayan pelayan di Geria pelayan di Geria itu bisa dilihat dari elemen 6 disitu ada kutipan yang menjelaskan bahwa kasta Sudra itu orang Sudra itu sangat menghormati orang-orang Brahmana kutipannya seperti ini ada di lingkungan Geria lazimnya memang demikian anak-anak yang biasa rajin namun namun miskin dan tidak mampu sekolah sering diserahkan orang hanya untuk menjadi pembantu di Geria sekaligus tugas tanda persembahan dan bukti kesetiaan pada kaum bangsawan nah disitu kan menunjukkan kalau orang yang berkasta Sudra itu sangat menghormati orang-orang yang berkasta orang yang berkasta berhemanah tersebut dan mereka biasanya malah-malah bangga kalau ada salah seorang dari keluarganya itu menjadi pelayan di tempat tinggalnya orang yang berkasta berhemanah nah itu dari segi stratifikasi sosialnya yang kedua yaitu mengenai sistem kepercayaan atau religiusitas mereka mereka itu kan mayoritas orang Bali menganut agama agama Hindu nah agama Hindu itu kan misalnya mempercaya yang gaib-gaib seperti banyak pura juga itu sebagai tempat peribadatan mereka itu masuk salah satu nilai budaya yang ada di masyarakat Bali itu hal itu bisa dilihat dari kepercayaannya mereka ini kan dalam cerita yang kencana adiknya kekenangan itu dia pernah sakit dan sakitnya itu tidak jelas kalau di bawah depter tidak jelas tidak jelas ketika kencana ini sakit dalam novel dalam novel ini mereka tidak memanggil seorang dokter tapi mereka memanggil seorang balian kalau disini bisa disebut seperti dukun ini bisa dilihat di halaman 22 seperti ini setiap kali jatuh hati pada seorang lelaki kencana pasti jatuh sakit lalu balian akan datang mengulang ritualnya yang misterius dan kencana kembali segar seperti tak sesuatu pun terjadi itu kan dari kutipan tersebut bisa dilihat kalau masyarakat Bali itu masih percaya dengan badai-badai itu dari segi religiusitasnya atau kepercayaan mereka selanjutnya yaitu mengenai sistem kekerabatan atau kepelagaan mereka itu kalau di masyarakat Bali itu kan masih menggunakan kasta kalau mengkasta seorang perempuan yang berasal dari kasta sudra misalnya berdasarkan novel ini orang yang orang seorang perempuan yang berkasta sudra apabila dia menikah dengan lelaki dari kasta beramana dia bisa berubah berubah status sosialnya yang asalnya dia sudra dia bisa menjadi orang beramana tetapi ada istilah lain ya panggilannya yaitu dengan jero jero itu orang jero itu orang yang asalnya dari sudra apabila menikah dengan orang yang berkata sudra kemana itu dia bisa kita dia yang apa yang itu yang asalnya dari sudra keberamana ketika dia menikah dia mempunyai panggilan itu kalau sedangkan sedangkan kalau orang beramana mereka dengan orang beramana juga itu kan tetap berubah panggilannya kan tetap ida ayu atau ida bagus kalau yang laki-laki kalau yang perempuan itu ida ayu sedangkan mereka itu kalau itu yang tadi dari dari orang sudra ke beramana tapi kalau orang beramana sendiri seorang perempuan dari orang beramana mereka itu tidak bisa memilih memilih pasang hidupnya sendiri tidak bisa memilih suaminya sendiri jika orang jika suami tersebut tidak tidak mempunyai kasta yang sesuai yang setara dengan mereka mereka itu harus kalau perempuan itu harus apa ya harus harus nurut gitu loh harus nurut kalau mereka itu kalau jika dia perempuan dari kasta beramana harus menikah pasangnya juga dari kasta beramana itu juga mereka tidak boleh tidak boleh tidak boleh sembarangan memilih mereka tidak boleh menikah dengan orang yang orang yang kasta rendah dari mereka itu apabila mereka tetap menentangnya mereka itu seperti langsung dikucilkan langsung dikucilkan dari keluarganya dan status kebangsawanan mereka orang beramana tersebut akan hilang mereka akan dibucilkan oleh masyarakat juga begitulah dari hasil analisis dari kelompok kami kalian apabila kalian masih penasaran kalian bisa membaca novelnya terlebih dahulu bisa melalui Ipusnas kalian bisa mengundurnya di hp kalian masing-masing atau kalian juga bisa mencari bukunya apabila kalian tempat temudu bukunya kami disini menerima kritik dan saran dari kalian kalian bisa mendiskusikan kita bisa berdiskusi sama-sama dengan kalian menulis komentar di bawah ini di bawah nanti ya sekian dari kami apabila ada salah kata kami minta maaf selamat menikmati